selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini bukan kali pertama tetapi sering kali mendidih darah ini mendengarkan berita ini kali ini menimpa saudara kita yang berada di Bekasi kita semua sudah menyaksikan cuplikan videonya bagaimana muka saudara kita lebam karena dikeroyok oleh para oknum, kabib dan para mugibinnya orang-orang yang didoktrin tak asuk buta, fanatik buta kepada kabib tentunya ini menimpa saudara kami yang berada di Bekasi jadi ini ada kasus pemukulan atau pengeroyokan dilakukan oleh sekjen DPW FPI Kota Bekasi atas nama Habib Ali bin Umar Al-Atos yang dilakukan kepada saudara Bensu Muhammad Livaldi kejadiannya kemarin hari minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 23.30 berarti setengah 12 malam alamat TKP Kampung Cerewet RT 04 08 Kelurahan Dulen Jaya Kesamatan Bekasi jadi itu sudah dilaporkan ke pihak aparat atas kasus pembukulan dan pengeroyokan ini menunjukkan bahwa mereka itu bukan orang yang berpola pikir baik atau berakhlak baik buktinya main hakim sendiri kalau memang saudara Bensu Rivaldi Muhammad Rivaldi bersalah ya sudah dilaporkan ke polisi biar aparat kita yang mengurusi seharusnya begitu bukan main hakim sendiri jam setengah 12 malam wah dihajar ini seperti preman makanya akhlak-akhlak tercelah seperti ini yang mengajarkan persekusi seperti ini ini harus dikikis habis dari bumi pertiwi karena tidak sesuai dengan undang-undang 1945 siapapun kalian yang berani melawan undang-undang 45 ya berurusan dengan hukum makanya betul ini sudah dilaporkan dan semoga aparat kita menegakkan hukum seadil-adilnya tidak peduli mau ngakunya cucu nabi sampai harus diselesaikan ini jangan sampai terjadi lagi mereka sudah keterlaluan dan ini bukan kali pertama ini sudah sering kali mereka berpola seperti itu dan semakin menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa pengakuan mereka sebagai cucu nabi itu terbantakan dengan akhlak seperti ini tidak mungkin cucunya nabi berakhlak seperti orang-orang yang tidak pernah ngaji atau belajar agama atau tidak mengerti agama orang-orang jalanan yang pesinggol dikit ngamuk terus mempersekusi ini kan pola pikirnya orang-orang jalanan mentalitas orang-orang jalanan yang tidak pernah makan bangku sekolah tidak pernah diajari akhlak wajar mereka seperti itu lah kalian mengaku cucu nabi kok perilakunya seperti ini kan memuakkan ini dan ini mempertegas bahwa kalian itu bukan cucu nabi jauh dari status sebagai cucu nabi nah makanya sampai detik ini kami terus menyuarakan bahwa kalian yang hanya mengaku-ngaku tetapi tidak berusaha untuk mengikuti datuk kalian sebagai liriyah nabi ya tentunya harus berakhlak yang baik mengajarkan kebaikan menegarkan kebaikan bukan malah seperti ini mempersekusi kan kasihan kalau lihat video tadi bagaimana keuguhan saudara kami yang dibekasi disambil gendong mungkin anaknya itu yang masih kecil mukanya ngep seperti itu ini kan Masya Allah ini kan pengerian yang harus kita lawan dan ini tugas kita bersama mereka itu pendatang imigran Yaman itu pendatang masa orang pendatang tidak tahu diri terus seakan-akan menjadi orang yang mempunyai negeri ini kan kebalik pola pikir seperti itu terus arogan terhadap para pribumi ya seperti persekusi itu kan membuktikan bahwa mereka itu arogan gitu loh nah ini yang harus kita lawan dan ini tidak bisa kita biarkan makanya kami mendukung proses hukum laporkan saja setidak peduli mereka mau mengaku cucu nabi dan saya mohon kepada aparat kita untuk menindak tegas lah jangan beri ruang kepada orang-orang yang anarkis seperti itu ini kalau dibiarkan ini mereka akan leluasa akan tambah besar kepala ini harus diselesaikan harus dituntaskan usut tuntas ini seharusnya terima kasih tetap NKRI Harga Mati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih